Latar belakang inovasi Baceto adalah rendahnya cakupan D per S desa Pangradin Karena banyak balita yang tidak datang ke posyendo Sedangkan pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu upaya pencegahan dan peningkatan gizi anak Dalam lesra, target indikator 2018 adalah 78% balita yang ditimbang Dan 74% balita yang naik berat badannya Pemantauan yang tidak berkesinambungan dapat berdampak pada tingginya angka BGM Yang dapat meningkatkan kejadian stunting dan wasting Dari latar belakang ini, maka dilakukanlah penjaringan ide Dengan maksud untuk meningkatkan cakupan D per S desa Pangradin Dengan dibuatkannya Taman Bermain Baceto di Pusyantu Cempedak, desa Pangradin Dimana penimbangan dilakukan di Taman Bermain Baceto Agar anak merasa senang untuk datang ke tempat penimbangan Manfaat inovasi ini untuk pemantauan status gizi anak Sehingga dapat mencegah gangguan gizi pada anak Dampak inovasi Baceto terpantaunya pertumbuhan dan perkembangan anak di posyendo Baceto Dan Baceto itu dapat meningkatkan Anak menjadi balita yang ceria tumbuh optimal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!